Intro Halo, saya Gita Riu Selamat datang di Tarotnya Riana Semoga kamu sehat, semoga bahagia Semoga nanti di tahun 2024 Ya tahun depan Yang akan kita masuk ke ini Kamu semua mendapatkan Kebahagiaanmu Mendapatkan cintamu, semoga semesta Membukakan pintu-pintu Kebaikan, kesehatan Kemudahan untuk kalian Para Sagittarius Coba kita lihat pintu-pintu yang terbuka Untukmu itu apa aja sih Tetap ini pembacaan umum Ya Sagittarius Jadi gak mungkin 100% akurat Disarankan Persona reading, kalau mau lebih detail Oke Kamu tinggal kirim pesan Nanti ada balasan Untuk kamu mau pilih voice note, voice call, atau video call Kalau yang voice note, rata-rata hari itu dikerjain ya Maksudnya ada hasilnya Kecuali kalau kemalaman Atau slotnya udah habis Sehari aku siapkan Empat sampai limas Tergantung berat gaknya Energi kalian Kalau udah berat Empat juga aku Sudah tutup ya Tiga juga Aku tutup Nah yang keluar Dari Oracle The Warden The Woodland Warden ini Ada Porcupine Landak ya Porcupine itu Sama tanaman Anemon Boundaries Batasan Kamu harus punya batasan Atau bisa saja di 2024 ini Pintu yang terbuka itu Kamu bisa membuat dirimu sendiri Memagari diri gitu loh Ya Bisa saja Energi Energi mu jadi lebih kuat Jadi orang tuh segen sama kamu Tidak lagi bisa mempermainkan kamu Tidak lagi bisa Maaf ya Untuk beberapa kasus mungkin Ada kasus biasa Kayak manipulasi Kayak gitu loh Lovelies Nah Ada burung Vulture And As Aspodel Upheaval Hmm Upheaval Ya Jadi si Vulture ini kan Biasanya tentang Apa sih Kayak Dia tuh kayak Makan Bangke ya Kalau gak salah ya Nah Upheaval ini kan Ada pergolakan nih Lovelies Nah pergolakan ini Sepertinya Bisa kamu Redam ya Ketika kamu punya batasan Coba aku Buka di buku Guidebooknya ya Ini nomor berapa 15 Sementar sabar ya Sagittarius 14 14 dong Kok 15 sih 14 14 To Upheaval Oke The vulture and uprode Indicates And Our forces Upheaval Leading to Grief Mourning Or regret Oh oke Jadi Sepertinya memang Ya Ini pesan Kamu jangan bawa Masalah lu ke 2024 Jangan bawa Kesedihanmu Kekecewaanmu Hantu-hantu Yang masih Menggelayut Mantan Maaf ya Putus ya Kamu dengan pacarmu Percaraianmu Juga bisa saja Juga Tentang Kamu kehilangan harta Oh berat banget Berat banget Tapi itu harus Tinggalin Dan kamu harus punya Batasan Tager Buat dirimu sendiri Tidak membiarkan Orang-orang Merenggut Ketulusanmu Gitu Loveless Boundaries Nah mudah-mudahan Di 2024 Kamu Ada Suatu kekuatan Untuk membagari Dirimu sendiri Nah Entah gimana ya Tadi ya Loveless Sagittarius Aku kok Tertarik pakai Warna biru Untuk kamu Kedamaian Tentang Keselarasan Ya Kita lihat di tarotnya Pintu-pintu Apa yang terbuka Untukmu Selain bahwa Kamu di 2024 Tambah dewasa Tambah dalam spiritualnya Bisa mendengarkan Kata hati Bisa memagari diri Dan Tetap Jangan lupa Untuk meninggalkan Yang berat-berat Di belakang Gitu Ibarat kamu berenang Kamu bahwa yang berat Mana bisa berenang Yang ada kamu tenggelam Nah Jangan sampai kamu tenggelam Di 2024 Untuk para Sagittarius ya Oh Kebanyakan Bentar ya Aku hanya perlu Dua-tiga dulu Please Spirit Guide Guardian Angel Ancestor Spirit Oke Wealth katanya Sepuluh koin Tuh Griff Griffnya harus kamu tinggalin Lovelies Ada lima piala Jadi artinya Sepuluh koin ini Ini yang potensi Kamu dapatkan Keberkahan rejeki Keharmonisan dengan Orang-orang terdekat Ayah ibumu Anakmu Kalau kamu udah punya anak Sahabat-sahabat Keluarga jiwamu Keberkahan rejeki Keberkahan rejeki Kekayaan Kemudahan finansial Tapi tinggalkan Kesedihan Kamu akan mendapatkan Kemudahan itu Karena enerjimu Jadi maksudnya gini Semua itu tergantung Enerjimu Pintu-pintu itu udah terbuka Udah ada dari dulu Pintu-pintu ini Keberkahan rejeki ini Tapi Gimana ngebukanya Dengan energi Kamu Memang Untuk melepaskan Kesedihan Itu kamu harus Kayak Melepaskan kesedihan Itu Tidak Bisa dengan langsung positif Malah nanti jadi Toxic positivity Jadi toxic gitu loh Yaudah kalau misalnya Kesedih ini harus kamu lepaskan Habisin aja Kayak air itu habisin Sampai kosong kan Nanti kamu isi yang baik Airnya Artinya Kalau mau nangis Sampai Nggak keluar kamar Karena ini kenceng banget nih Si upheaval Sama si grief ini ya Coba aku tarik Klarifikasi lagi Atau tarik Pintu-pintu yang terbuka Untukmu Tuh Page of pentacle Prospect Artinya Ketika kamu justru fokus Dan meninggalkan Sedikit-sedikit beban itu Ya Sukur-sukur sih langsung Kamu tinggalkan semua Dengan sedikit-sedikit Kamu tinggalkan Apa yang terjadi Prospek kemudahan Di Finansiamu Di rejekimu Atau ini adalah sosok Orang yang datang Ngebantu kamu Sosok orang yang Sepertinya Menyemangati kamu Untuk Memeraih Keberkahan Dan kemudahan Dan kenyamanan kamu Nanti di 2024 Gitu Banyak kah Oke Seven of pentacles Seven of one Oke 77 Oh ini Pernah ada pengkhianatan Di kamu Kamu dapat angka kembar 777 Coba aku cari Apa sih Artinya angka kembar ini 777 Pertama tadi Sering ya Kamu lihat sendiri Kok apa namanya Langsung Keluar Itu banyak ya Meaning Angel number Meaning Angka 777 ini Tentang Self discovery And personal growth Jadi emang 2024 Adalah Tentang kamu Menemukan Jati Diri sejati Dan Berkembangnya kamu Sebagai seorang manusia Berkembangnya kamu Secara spiritual Menjadi lebih dewasa Menjadi lebih dalam Lebih bisa mendengarkan Kata hati Lebih bisa Memagari Diri sendiri Nah itu Apa yang ada terjadi Kemudahan itu Akan datang Kepadamu Karena 6 pedang disini Ada tentang movement Gitu Lovelies Tentang suatu Pergerakan Pergeseran Di kamu Pergeseran Aku sampai semangat Ngomongnya Untuk para sagitarius Aku tarik Dua Satu atau dua kartu Lagi please Nah 7 koin ini Ini juga artinya Usahamu tidak akan Menghianati hasil Karma baikmu Yang udah nolongin orang Malah Menghianati kamu Artinya Kamu akan Memanen Karma baikmu Nanti di depan Di 2024 Apakah itu Kamu tunggu aja Terus berbuat baik Tapi tetap Harus memagari Diri kamu Tuh Excitement Ada kebahagiaan Di sana Oh ada growth Ya My God Ada the lovers Bagi kalian yang Singles Bisa saja Ini Kalian akan ketemu Jodoh Bagi Yang Baru Aku udah Siapkan Aku udah Upload Apakah kamu Menikah Dan ketemu Jodoh Di 2024 Aku udah Perzodiak Nah The lovers Ini pun Disini bisa saja Kalau kamu udah Menikah Ini adalah tentang Tentang Berbaurnya Tentang Apa ya Keselarasan Kamu Di bisnismu Di karirmu Tentang semuanya Menyatu Ibaratnya Jus Kamu udah Menyatu Jus Wortel Jus Jeruk Eh Wortel Jeruk Misalnya Blimbing Nah itu Menyatu Nah ini Artinya Decision Decision ini Mengatakan Kamu harus Meraih Melangkah Sesuai Kata hatimu Dan harus Fokus ke kamu Karena Tadi aku Lihat Ada di Upheaval ini Dan ada di Tadi apa ya Boundaries Kamunya harus Dikuatin Gitu loh Lovelies ya Oke ini Maaf ya Kayak berantakan Tapi emang semangat banget Untuk para Sagittarius ya Karena sepertinya 2024 Ada tahun Self recovery Setahun Dimana kamu Menemukan jati diri Sejati Setelah itu Apapun Aku lihat Terbuka kok Untuk Finansialmu Keharmonisan Dengan orang terdekatmu Tapi emang harus Bisa melepaskan Yang Ngegandulin Kamu Berat Seseorang yang Malah Toksik ke kamu Seseorang yang Malah Menghianati kamu Harta yang Sudah lepas Relakan Maafkan Relakan Ikhlaskan Semua Pintu keberkahan Akan datang Untukmu Makasih banyak ya Sagittarius sudah nonton Kasih lepas Jempol Bye Bye